Pasca penganugerahan gelar pahlawan nasional yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu, keluarga besar almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi menggelar rangkaian acara tasyakuran di pondok pesantren Syamsul Ulum, kota Sukabumi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sebelumnya dijadwalkan hadir langsung dalam acara tersebut, meminta maaf tidak dapat hadir langsung karena masih mengikuti rangkaian acara KTTG20 yang berlangsung. Dalam ungkapan video yang diberikan oleh orang nomor satu di Jawa Barat tersebut, Kang Emil menyebutkan bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan hal yang sangat tepat. Menurutnya, almarhum merupakan sosok pejuang yang memiliki dedikasi tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alhamdulillahirrobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wa mursalin wa ala alihi wa sohbihi wa mantabi ahumbih sanin ila yaumidin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin, ni'amahu wa yukafi umazilah. Yang saya hormati seluruh keluarga besar dari keturunan Kiai Haji Ahmad Sanusi yang sedang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat silaturahim, nikmat iman islam, dan hari ini kita sedang tersyakur bin imah untuk mensyukuri nikmat diberinya gelar pahlawan nasional kepada Ahmad Fullah Kiai Haji Ahmad Sanusi yang kita cintai. Beliau layak menjadi pahlawan nasional, beliau adalah tokoh ulama kebanggaan Jawa Barat yang dalam masa kemerdekaan melakukan kerja-kerja untuk memastikan negara kesatuan Republik Indonesia bisa tegak dan langgeng lestari sampai hari ini. Dalam momen kali ini, Wakil Ketua Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah yang juga menjabat sebagai Kepala Dinasosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Soehendar hadir langsung mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat pada acara tersyakuran yang dihadiri oleh ribuan warga tersebut. Dirinya mengatakan bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan kado terindah bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menunggu selama 11 tahun atas pengusulan gelar pahlawan nasional dari daerah Jawa Barat. Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong pemerintah pusat untuk bisa segera menetapkan beberapa nama pahlawan asal Jawa Barat yang hingga saat ini belum didobatkan sebagai pahlawan nasional. Tentunya ini merupakan hadiah yang terbesar ya di dalam peringatan peringatan keperlawan yang tahun 2022 ini. Karena Jawa Barat sudah 11 tahun belum ada lagi pahlawan nasional. Dari 13 yang ada, 13 ke 11 tahun. Nah dengan diberikan gelar pahlawan untuk tajangan Kiai Ahmad Sanusi ini tentunya merupakan suatu kebahagiaan bersama. Kita sangat menunggu ibaratnya Kepala Bahasa Sunwa, Halo Dota, Selami, Ayah Hujan gitu kan. Jadi tadi Pak, oleh kota kebanggaan dan kebahagiaan. Pak Gubernur sangat mengapresiasi dan insya Allah beliau saat ini gak bisa hadir karena ada kegiatan G20 ya di Bali. Namun kesempatan lain akan mengundang keluarga besar ajangan Masan Musi ke Balai Pakuwa. Dari kota Sukabumi, Sofwan Jul Fikar melaporkan untuk Dinamika.